Intro Halo pecinta film semua, selamat datang di RR Film Bagaimana kabar kalian? Seperti biasa, disini saya akan merangkumkan alur cerita sebuah film Kali ini saya akan membawakan film yang bertemakan peperangan yang berjudul Fury Film ini disetradari oleh David Ayer dan dibintangi oleh Brad Pitt yang berperan sebagai Don Ward Teddy Shia LaBeouf sebagai Boyd atau Babel Logan Lerman sebagai Norman Michael Pena sebagai Gordo Dan John Pental sebagai Grady Pada perang dunia kedua, tank Amerika kalah kualitas senjata dan lapis baja dibandingkan tank Jerman yang jauh lebih canggih Para kru tank Amerika mengalami kekalahan telak dari tank Jerman yang jauh lebih unggul Pada bulan April 1945, tentara sekutu berperang jauh ke dalam wilayah Nazi Jerman menghadapi pasukan pertahanan yang paling fanatik Dalam keputus asaan, Hitler memerintahkan untuk berperang habis-habisan, mengarahkan setiap pria, wanita, dan anak-anak Di awal film, kita diperlihatkan para kru tank M4 Sherman milik Amerika Mereka adalah Don, Poit, Gordo, dan Grady Dan satu lagi teman mereka yang sudah meninggal Tank mereka mempunyai julukan Fury Setelah kembali ke markas, Don disambut oleh pimpinan kru tank yang lain Don juga dihampiri oleh Norman Yang akan menggantikan krunya yang sudah meninggal sebagai asisten driver Norman sebenarnya adalah curu ketik, dan parahnya lagi, dia baru 8 minggu bergabung ke dalam tentara Belum pernah menembak, apalagi masuk ke dalam tank Kemudian, Don menyuruh Norman untuk mematuhi semua perintah dan tidak terlalu dekat dengan kru yang lain Saat Norman menghampiri kru yang lain, dia langsung disambut dengan keramahan yang tidak ramah sih Grady menyuruh Norman untuk membersihkan bagian dalam tank tersebut Ketika membersihkan bagian dalam tank Dia melihat potongan kulit wajah red yang masih tertinggal Dan itu membuat dia sampai muntah Kemudian, dia melihat truk yang berisi penuh dengan mayat tentara Ketika tentara Amerika membawa tahanan tentara SS Jerman untuk diinterogasi Don langsung menghampiri dan ingin mengajarnya Tapi hal itu dicegah oleh kru yang lain Don memberitahu Norman kalau tentara SS Jerman itu harus dibunuh Kemudian, dia menyuruh anggota kru yang lain untuk mengajarkan Norman bagaimana cara menggunakan senjata Don dan kru tank yang lain ditugaskan menuju ke utara untuk bergabung dengan kompi beker di batalion 41 Di dalam perjalanan, mereka melihat banyak warga Jerman yang mengungsi Kemudian, Norman melihat pergerakan tentara Jerman yang masih anak-anak Tapi dia ragu untuk menembak Hingga, tentara itu menembakkan Panzerfaust ke tank pemimpin Pluton Dan membuat satu kru tank tersebut tewas Don memarahi dan memakai Norman karena kesalahannya yang sangat fatal Dia memperingatkan Norman untuk tidak ragu menembak tentara Jerman meskipun dia masih anak-anak atau bayi sekalipun Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dengan Don Wartidi yang menggantikan untuk memimpin Pluton itu Sesampainya di kompi beker, Don langsung melapor ke Kapten Wagoner Kemudian, Kapten Wagoner memberi misi kepada Don untuk menyelamatkan prajuritnya yang terjebak di lapangan oleh senjata mesin tentara Jerman Mereka pun berangkat dengan Fury yang akan memimpin romongan tersebut Setelah mereka sampai di tempat tujuan, mereka pun menyelamatkan beberapa prajurit yang terjebak di sana Tetapi kedatangan mereka langsung disambut oleh senapan mesin dari tentara Jerman Tetapi, Fury berhasil menghancurkan senapan mesin tersebut Kemudian, giliran anti-tank Jerman mencoba untuk menyerang tank Amerika Hingga akhirnya, beberapa anti-tank itu berhasil dihancurkan oleh tank Amerika Setelah anti-tank itu hancur, Don memerintahkan semua tank untuk menembak barisan pepohonan Untuk menghabisi tentara SS Jerman Kurdo merasa kesal karena Norman tidak ikut menembak Dan menyuruhnya untuk segera menembak tentara Nazi Jerman Norman seperti masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia harus membunuh sesama manusia Setelah mereka berhasil mengalahkan tentara SS Jerman Tentara Amerika berhasil menangkap satu tentara Jerman Kemudian, Don menyuruh Norman untuk keluar dari tank dan membunuh tentara Jerman itu Norman menolak perintah Don Tapi, Don terus memaksa Norman untuk membunuh tentara Jerman itu Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke kota terdekat Di dalam perjalanan, mereka melihat beberapa warga Jerman yang digantung karena tidak mau ikut berperang Saat memasuki kota, mereka juga mendapat perlawanan dari beberapa tentara Jerman Hingga akhirnya, tentara Jerman yang ada di kota itu menyerah Kemudian, beberapa tentara Jerman keluar dari gedung dengan mengangkat tangannya Ironisnya, di antara mereka semua banyak yang masih anak-anak Don melihat salah satu perwira Jerman yang ia curigai telah membunuh dan menggantung anak-anak di jalan tadi Kemudian, ia menyuruh salah satu tentara untuk membunuh perwira itu Kapten Waggonon memerintahkan Don dan pasukan untuk beristirahat dan melanjutkan misi besok pagi Gurdul dan Grady bersenang-senang dengan wanitanya Sementara Boyd sibuk dengan Bible-nya Don menunjukkan sesuatu kepada Norman Norman melihat beberapa bangsawan yang meninggal Don menjelaskan bahwa mereka semua minum sampai mabuk, kemudian bunuh diri karena tahu tentara Amerika akan datang Dia juga menjelaskan bahwa ideologi itu damai, tapi sejarah itu kejam Don dan Norman kemudian memasuki sebuah apartemen dan bertemu dengan seorang wanita Jerman yang bernama Irma dan adik sepupunya Emma Don meminta air panas dan memberinya rokok dan telur untuk dimasak Ketika Norman memainkan piano, Emma sangat menyukainya dan ikut bernyanyi Setelah itu, Don menyuruh Norman untuk mengajak Emma ke kamar Kalau tidak mau, Don yang akan melakukannya Sedangkan Don sibuk mencukur jenggotnya Setelah Norman dan Emma selesai melakukannya Norman keluar dengan wajah yang ceria Kemudian, Kurtul, Grady, dan Boyd masuk dan merusak suasana di sana Tapi, Don dengan tegas menegur mereka Kemudian, mereka semua pergi dari apartemen itu Kapten Waggoner memerintahkan Don untuk mengamankan sebuah persimpangan yang akan dilalui tentara SS Jerman Jika sampai tentara Jerman lewat, mereka akan menghancurkan kereta suplai yang sangat berharga untuk tentara Amerika Ketika mereka sedang berkemas, mereka diserang artileri Jerman yang menyebabkan Emma tewas Norman berlari mencoba menghampiri jasad Emma, tapi dicegah oleh Grady Hal itu membuat Norman kesal dan marah Tapi, begitulah perang, kata Grady Di dalam perjalanan, Don memberitahu Norman kalau perang ini akan segera berakhir Tapi sebelum itu, banyak orang yang akan mati Tiba-tiba, konvoy mereka diserang oleh Tank Tiger milik Jerman Kemudian, pertempuran antar tank pun terjadi dan menewaskan semua kru tank Amerika, kecuali Fury Tank Tiger Jerman tersebut benar-benar tangguh dan sulit di kalahkan Don menyuruh Gurtu untuk memutar ke bagian belakang Tank Tiger itu Don memerintahkan Bible untuk menembak bagian belakang Tank Tiger tersebut yang memiliki armor paling tipis Hingga akhirnya, Tank Tiger tersebut berhasil di kalahkan oleh Fury Mereka merasa beruntung karena bisa selamat kali ini Kemudian, mereka melanjutkan misi mereka Ketika mendekati persimpangan, Tank mereka terkena ranjau darat Kemudian, Don memerintahkan Norman dan Grady untuk memeriksa bangunan di sana Di dalam bangunan itu, Grady sempat meminta maaf kepada Norman Setelah itu, Don memerintahkan Norman untuk pergi ke puncak bukit untuk berjaga Sementara yang lain sibuk memperbaiki Tank Setelah beberapa lama, Norman mendengar sayup-sayup suara di kejauhan Dan ternyata, itu adalah suara tentara dari batalion SS Jerman yang berjumlah lebih dari 200 orang Norman kemudian berlari dan melaporkan hal itu kepada Don Kru yang lain menyarankan untuk segera pergi dari sana Tapi tidak bagi Don Dia memilih tetap di Tank dan melanjutkan misinya Don menyuruh kru yang lain untuk pergi dan bersembunyi Tapi tanpa disangka, Norman memutuskan untuk tetap bersama Don Kemudian disusul oleh Bible, Gordo, dan Grady Kemudian, Don memerintahkan semua kru untuk membuat seakan-akan Tank tersebut seperti bangkai atau rusak Untuk berkamuflase Kemudian, mereka semua masuk ke dalam Tank dan mempersiapkan senjata Mereka menunggu tentara Jerman sambil sedikit minum untuk merayakannya Di situ, Norman mendapat julukan baru, yaitu mesin Setelah beberapa saat, tentara Jerman datang dan menekati Tank Kemudian, pertempuran pun tidak bisa dihindarkan Mereka harus bertempur melawan tentara Jerman yang sangat banyak Hingga akhirnya, mereka semua kehabisan amunisi Kemudian, Don memutuskan untuk mengambil senapan yang berada di atas Tank Dan amunisi di bagian samping Tank Setelah melemparkan beberapa granat asap Mereka semua keluar mengambil senapan dan beberapa amunisi Sementara, Norma dan Gordo memberi tembakan perlindungan Kemudian, mereka semua kembali ke dalam Tank Tentara Nazi tidak menyerah dan terus menyerang Tank Fury Akhirnya, Grady tewas terkena tembakan Panzerfaust oleh tentara Jerman Pertempuran yang panjang dan kejam terus terjadi Hingga mereka semua benar-benar kehabisan amunisi Mereka memutuskan untuk menggunakan senjata di atas Tank Gordo ditembak saat melepaskan pin granat Dan mengorbankan dirinya dengan menutupi granat itu sebelum meledak Bebel akhirnya tewas terkena tembakan sniper di tentara Jerman Sniper itu juga berhasil melukai Don dengan parah Norman merasa ketakutan dan ingin menyerahkan diri Tapi Don melarangnya karena dia akan disiksa dan dibunuh jika melakukannya Kemudian Don memerintahkan Norman untuk keluar melalui lubang di lantai Tank Tepat saat tentara Jerman menjatuhkan granat ke dalam Tank Norman mencoba bersembunyi saat tentara SS Jerman mendekat Seorang tentara Jerman melihat Norman Tapi dia ragu-ragu dan menyelamatkan nyawanya Esoknya Norman masuk lagi ke dalam Tank dan menutupi tubuh Don dengan jaketnya Kemudian palkah bagian atas Tank terbuka Tapi itu adalah tentara dari Amerika Kemudian Norman dikeluarkan dari Tank tersebut untuk mendapatkan perawatan medis Dan menyebutnya sebagai pahlawan Di akhir film diperlihatkan banyaknya tentara SS Jerman yang tewas tergeletak di sekitar Tank Bagaimana pendapat kalian tentang film ini Semoga kalian semua terhibur dengan video saya kali ini Silahkan like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di film selanjutnya Terima kasih